Lebaran 2024 atau Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah semakin dekat. Negara-negara mayoritas Islam di berbagai belahan dunia akan melakukan pengamatan hilal di akhir bulan Ramadan. Puasa Ramadan di Indonesia sendiri dimulai pada tanggal 12 Maret tahun 2024. Berdasarkan waktu tersebut, perkiraan Lebaran 2024 akan jatuh pada Rabu, tanggal 10 April tahun 2024 jika Ramadan berlangsung selama 29 hari dan jatuh pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024 jika puasa genap 30 hari istikmal. Pemerintah Indonesia baru akan menetapkan Lebaran 2024 setelah menggelar sidang isbat awal syawal. Direktur Jenderal Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kemenak RI Kamarudin Amin menyebut sidang isbat awal syawal akan digelar pada Selasa, tanggal 9 April tahun 2024. Sebagai mana biasa, sidang isbat awal syawal selalu dilaksanakan pada 29 Ramadan. Tahun ini bertepatan dengan tanggal 9 April tahun 2024, kata Kamarudin dalam keterangannya, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Pelaksanaan sidang isbat untuk menentukan awal bulan kamariyah merupakan mandat dari fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, syawal, dan Zulhijjah. Rangkaian sidang isbat diawali dengan pemaparan posisi hilal berdasarkan hasil hisap. Selanjutnya, tim Rukyatul Hilal akan memaparkan hasil pengamatan hilal. Hasil dari hisap dan rukyat tersebut kemudian dibahas dalam sidang isbat. Sebelumnya, peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional, Brin Thomas Jamaludin memprediksi Hari Raya Idul Fitri 2024 bakal serentak. Jadi tanggal 9 April magribnya sudah masuk satu syawal, jadi orang-orang sudah mulai bertakbir, katanya dalam agenda diskusi media bertajuk triteria baru MABIMS dalam penentuan awal Ramadan di kantor Brin, Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024 lalu. Jadi tanggal 9 April magribnya sudah masuk satu syawal, jadi orang-orang sudah mulai bertakbir, sambungnya.